Mohon maaf nih ya, kayaknya Kurtz memang agak lebih keras ke kau nih Kalau aku berarti kok keras Oke, halo dong-dongan Skambal Rp.TV yang hijau galisi ya Ini kemarin pernah wawancari beliau ketika masih di PON Sekarang ini ternyata cita-citanya kayaknya tercapai seorang Harina Sution bermain untuk PMS Medan Gimana perasannya Rih? Di PMS Medan sekarang sudah kontrak lah, gimana perasannya? Alhamdulillah seneng banget Jadi dengan, kan seringkali walaupun ya mungkin pernah ngobrol kita kan off record Oh kan belum datang stopper aja nih bang, aku pun agak berat gitu kan Ini basa-basa merendah beliau ini yang luar biasa Padahal pas lompersir aja ya dia inilah bintangnya Gak ada lagi stopper ya Ini pemain muda yang harus kita iniin, kita harus senangin nih Karena dia low profile, low profile Jadi gimana kira-kira nih? Tentang persaingan lah Walaupun katanya kan stopper dua memang ya Hari sama bang Kipul ya Kep, kep Kep siapa? Kep ya aku Tapi dia gak percaya diri, dibilang kep Bang masih ada bang saipul banget Jadi gimana nih perasaan Walaupun belum ada saing Kalau menurutmu sendiri lah, apakah semakin terpacu kah dengan adanya? Mungkin nanti akan ada pemain naturalisasi katanya atau siapapun yang di posisimu gimana kira-kira? Ya kalau ada nanti datang ya mungkin terpacu lah bang Iya ya? Bersaing Tapi bersaingnya sehat lah Gak mungkin main mistis, main blackboard Kalau anak Medan gak ada kayak gitu Anak Sumatera Utara gak ada kayak gitu Kami langsung main racun tikus Jadi Rik kalau memandang lah Ya kompetisi juga kita Liga 2 belum tau ya Kemarin PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 23 katanya Ya walaupun sebagai pemain bola pasti Dengan ada juga kan surat-surat terbuka dari senior-senior kepada Pak Presiden Oke lah, andai kata Liga ini berjalan lah Melihat persiapan tim lain gimana kira-kira Atau gimana ada gak tim yang oke-nya ini yang bisa menjegel PSMS ini bang? Siapa sih kira-kira tim yang agak berat kira-kira menurut seorang Harina Sutian sendiri? Tim ya lumayan paling PSPS lah Karena orang-orang itu udah persiapan Walaupun PPKM Persiapan terus Siapa lagi ya kalau Liga 2 AH lah AH, Rans, Rans lagi yang ke Turki lagi kan Ke Turki mereka ya Tapi katanya Turki kan diri sepada wisata Mana tau disana mereka makan-makan ajanya gak latihan? Latihan lah bang Latihan juga Latihan juga Latihan juga Latihan juga Latihan juga Latihan juga Tapi kalau mulai Kalau menurutmu lah Liga 2 ini Terlepas dari Persi Solo juga kan ada Sampai empat puluhan pemain Itu kan udah ketraluan sebenarnya Empat buat dua tim bisa deh Ya kan? Uka dia lihat ya Dia punya duit ya kan? Kalau melihat Kan intinya udah kenal Bisa dikatakan di Kidiran juga ada Pemain-pemain yang pernah di PSMS Medan juga Ada yang trial juga disini Bang Astri Akbar gak salah pernah disini ya Da SMS kok gak salah Kalau salah komen lah ya kan? Itu gimana kira-kira Apakah secara permainan di Liga 2 ini Menurutmu gimana? Kan pemain muda pasti baca juga Lihat Youtube orang ABCDE Gimana kira-kira Kalau sekarang Liga 2 sekarang ya lumayan lah bang Apalagi yang dari Liga 1 pada Liga 2 semua kan Betul ya? Oh betul Menjuales Hamka Banyak juga ya Makin bersaing lah Tapi kita kan ada gede juga ya kan? Iya gede Cak Su Cak Su Kemarin sakit beliau Iya Lambunnya panjang Gak pangkas Jangan bilang Cak karena gak punya duit Cak Biar akan bikin malu Bali Cak Jangan bikin malu Bali Anda Tapi kira-kira menurutmu kan Rik Dengan masuk di PSMS ini kan Jujur lah Beberapa kali kalau aku nonton gitu Sempat juga hari kayaknya disorakin jelek Tapi ketika melihat makin lama makin ini makin berkembang Apakah memang di awal-awal itu sempat merasa agak rendah diri Atau setelah makin lama makin-makin bersemangat atau gimana kira-kira? Kalau yang pertama kali ya bang ya Mesti belum percaya diri Mesti kenal Mesti cemana lah bang bang Sekarang udah henti ko ya Sekarang ya bang juga Kira misalnya Sukadana sih Niko Iya enggak Aduh ketua Oh ketua Kepala suku Dengan hadirnya Sukadana lah Kan aku agak Kita agak salut ya Maksudnya Kalau pemain-pemain bintang terdahulu kan kayaknya gak mau di mesh ya Selain beliau sama Anies Nabat Kalau dia ini kayaknya mau di mesh Sebesar dia pemain nasional kita bilang Kira-kira apa sih pengaruhnya buat seorang Pemain muda Harina Setyon Dengan adanya seorang Sukadana itu Kalau Caksu ya Sekolah dia tinggal di mesh itu ya Rendah diri Bagus lah bang Iya ya Mau berbaraan sama adik-adiknya Sama kawan-kawan Dan itu orang yang gak suka sepil Oh gitu Sebenernya ya Jadi pening sendiri kok di hotel Atau buat di Kayak Di apartemen mungkin bingung sendiri dia ya Oh gitu Tapi Gak bisa nanti kemana-mana Gak bisa nanti kemana-mana Gak bisa nanti aku deh Oh iyalah Kalau gak dirimu kan di Nata Salahnya yang bawa-bawa jalan di Medan ya Karena Nata udah pindah Udah kepon deh serius ya Nah Kalau Gini Sebenarnya Sukadana itu Kan gini Hari ketika melihat seorang Sukadana Ketika main di Arema Atau di Bali Itu gimana sih sebenarnya sosoknya Sama gak kita maksud aku Maksudnya ketika main di Kita token di TV lah ya kan Gimana sih karakter manusia satu ini gitu Kayaknya Gila jumpa ini Jumpa ini Jumpanya sekali jumpa Gak udahlah Rupanya gila kayak awak juga kan Tapi kelas gak sungguh Kelas ya Jadi Kalau setiap bermain kan aku lihat Juga dia kan komunikasi ya Maksudnya dengan Seluruh pemain Karena dia gelandang kan Pasti Depan sama belakang Pasti harus sering komunikasi dianya Apa sih yang paling Setelah Beberapa Bulan lah kita bilang bersama Apa yang Seorang pemain muda yang dapatkan Menurut Seorang hari dapatkan Dari seorang sukadana Dia gak Jangan marah-marah Main sabar Jangan sekali-sekali long Oh Dia lebih suka Berarti kan dia Kalau kalian stopper Memang ngasih ke dia dulu bola ya Baru dia yang bangun serangan ya Siap-siap Kalau dia sekarang Siapa sih Sama Bang Sena Oh Sena ya Sena striker ya Siap-siap-siap Apalagi mereka pernah sama Oh Padona Ngeri nih Tentara tuh Jadi kalau Oke lah Kemarin kan sekarang udah pemain SMS dari pon Kenapa akhirnya memilih SMS Medan Kenapa gak pengen di pon aja Gitu kira-kira Apakah memang bujukan dari pelatih Kayaknya dibutuhkan sekali Seorang pemain muda Atau gimana kemarin Ya pingin Pastikan Kok pasti bercamu kan Satu sisi Kok udah mengantarkan pon Sumur sejauh ini Gitu kan Tiba-tiba harus Gimana perasaanmu gitu loh Walaupun ya pilihan tuh Harus dibuat kan Iya Pingin ngerasai suasana baru lah Gitu ya Siap Atau kau kira juga Pemain-pemain ini Sanggup lah Ngasih emas ke Simater Tora Sanggup lah bang Anggup ya Pasti juara Siap Amin Amin Sumur bermata bang Siap Siap Mas Mas Yo Yo Gitu ya Iya Bandel kali Jadi kalau si Faisal sendiri Kan dia Apakah memang pon butuh striker Ah iya pon butuh striker Kan kurang striker Oh gitu ya Kemarin itu cuma satu Iya iya Yang dia kesini kan cuma satu Iya iya Jadi kurang Takut nanti Entah kenapa Kita gak tau Jadi disuruh balik Kalau stopper kan banyak bang Betul-betul Si apa Si karbol Si Yudi Si Pikra Iya 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 Kapten siapa sih sekarang Jadi kan kalau gak salah Siapa gak dipon lagi ya Kalau gak bang Si Bada Kan gak pon lagi Tugas dia bang Oh tugas Oh gak bisa ditinggal Gak bisa Oh itulah Angkatan ini ya Iya Tapi ya sama-sama juga kan Satu membela negara juga kan Satu membela provinsi Yang penting Terbat melayani masyarakat juga kan Siap-siap Mantap-mantap Bada Mantap-mantap PSD lah Jadi kalau Gini lari Kalau kau sendiri Sebenarnya Kan gini Pasti Sukses lah Nanti di PSMS Medan Amin Kita 3-1 Pasti akan aja Tawaran-tawaran nih Baik tawaran dari klub Secara profesional Ataupun tawaran mungkin Iya banyak juga Pemain-pemain kita Akhirnya jadi tentara lah Jadi polisi Kalau ada pilihan Kayak Pirja kan jadi Pirja gak tau ya Kurang tau Kurang tau juga Nah berhubungan dari papa sendiri Gimana sih kira-kira Sebagai beliau juga kan Mantan pemain juga Kalau ayah ya Seneng lah Ada yang meneruskan dia Disini Cuman ya Dikasih tau Kepaling muda Jangan Terlalu besar kepala Itu lah bang Gitu ya Kasih motivasi lah Siap-siap Dan seneng lah Motivasi seperti itu ya Kalau ibu Manggil apa sih Ayah? Ayah Ibu Ibu Mama Mama Kalau Mama ya seneng lah Apalagi Mama kan Apalagi jelas kan Gak ngomis-ngomis Beras lagi di rumah ya kan Udah nyetor sekarang ya kan Sedap Gak ngomis di beras di mes Yang penting kan Gak beras keluar Gaguh Cari makan di PCV sih Namanya nih Nah Kalau misalnya Peluang kita lah Dengan komposisi pemain kita Walaupun Ya belum lengkap ya Masih ada kisaran Berapa ya Kalau kemarin Ngomong-ngomong sama Pak King Kita penambar 4 Atau 5 4-3-4 lah Gimana kira-kira Kalau Ya mudah-mudahan Yang 3-4 itu ya Berkualitas lah Bang Jadi yang Sudah ada yang 19 tersisa Sudah berkualitas Ada tambah mereka Makin berkualitas gitu ya Siap-siap Tapi intinya Kayak tadi bilang Hari bilang Pasti siap bersaingnya Dengan mereka Siap Nah Rih Kalau menurut Mulari Kalau kau misalnya Main di Liga 2 nih Kok kan ada bayang-bayangi Striker Kok inti nih Siapa yang paling Kau akan jaga luar biasa Atau ekstra hati-hati Menghadapi striker tersebut Bitu lah Bang Tetap Bitu ya Siap-siap Bitu gonjales lah Mungkin Kalau menurut Mulari lebih berbahaya mana Kan kalau Kalau gonjales kan sifatnya Striker 9 Finisher ya Kalau Bitu kan mau juga Dia Kesana kemarin Bola Kalau striker asing ini kan Dia penempatan Posisinya bagus Gitu aja sih Gitu aja sih Pengalaman dia Bitu dan ini Harus kita waspadai ya Siap-siap Nah Kan gini Rih Kok waktu di bandai Aku lihat ya Mohon maaf nih ya Kayaknya Kuts memang Agak lebih keras ke kau Kalau aku perhatikan gak Misalnya kalau Apalagi Paling senang tuh Kayak misalnya Kocaragi kan Itu kayaknya kau aja Terus Itu kira-kira Paling muda Bang Wajar Wajar ya Tujuannya apa sih Latihan itu Itu kan Lawan bahan Apa Si Raja kan Saya kira-kira tinggi Asing Oh gitu Kan Bang Alim Jadi apa tuh Tembok Pura-pura jadi Striker itu ya Dan itu Efektif gak Ketika melawan Mereka Walaupun ya Satu baba aja Sayangkali ya Efektif Terbenam juga Walaupun ada Satu Satu heading Dia juga Tapi ditangkap Siju Kan Terang masih ada Cap Ini Kayaknya kita Jidai Gibah Apipul Jadi Rih Kalau melihat Pelatih kita sekarang Coach Lubis lah Pengalaman kan luar biasa Nasional Transional Beliau udah punya lah Gimana efek Seorang Ansari Lubis Ada juga Legimen Raharjo Dan mental tentara Seperti yang dimiliki Coach Saragi Kira-kira Terikau ini ya Walaupun Pasti ngobrol juga kan Sama Coach Salim kan Walaupun ya Secara ini Gak latihan langsung kan Dia ke keeper Gimana kira-kira Dengan tiga Pelatih itu Tadi Bilang bagus 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 Ya Cuman Gimana sih Cuman Gimana kita ngomongin Ya Gasih tau Apa Satu sama lain lah Bagus Koordinasinya bagus Terus Buat anak-anak Anak-anak muda Yang ingin sepertimu Tentunya Kan bangga Rasanya kan bisa Bisa Setidaknya kan Pemen muda saat ini Kan inti Di PSMS Apa kira-kira Masukan-masukan Buat Menyemangati Seorang hari sendiri Secara pribadi Dan menyemangati Orang lain yang menonton Channel Skambal.tv Rajin Semakin rajin lah Percaya diri Motivasi lah Motivasi diri Kalau itu bisa Siap Yakin bisa ya Iya yakin bisa Siap Siap Jadi itu aja lah Mungkin dongang-dongan Karena hari juga Mau ke pancing Kita nonton PON ya PON juga Jadi mohon maaf Ini balik lagi Atau tinggal di MES sekarang Jadinya Tinggal di MES Udah besok latihan kan Besok kayaknya udah Mungkin sebagian udah mumpul Harapan kita datang Semua Cepat Tapi itulah Kalau bisa Buat seluruh daerah Kalau namanya Pemen PSMS Kasih aja langsung pulang Ke Medan Jangan ditantan Langsung aja pulang Kalau bisa pun ada Wali kotanya Langsung aja kasih duit Pulangkan aja orangnya tuh Gak apa Bantu PSMS lah Tapi semalam Memang hujan Banjir rumahmu ya Halis Hujan lah bang Di atas Tapi gak banjir kan Gak lah bang Iya rumah aku kan Iya di atas Orang kaya nih Di dera dia Orang kebon Iya orang kebon kaya Kebon papamu Ayamunya Lupa 10 hektare tuh Dengar cerita Berapa 90 atau 100 hektare Ya itulah mungkin Dengan percakapan kita Jadi aku bangga ya Mudah-mudahan beliau Jauh dari sidratu yang pertama Pemainnya juga makin bagus Ya bukan tidak mungkin Nanti kayak Nathaniel Main di Liga Malaysia Ya kan Karena tinggi badan Tidak ada Tinggal mungkin Sekit-sekit barbel aja Bisa jadi John Cena Teter Mungkin Dengan-dangan Percakapan kami Sukses Jaga kesehatan juga Dan Ya itulah Harapan kita Doa kita Beliau jauh dari cindera tadi Jadi pemain yang luar biasa Bisa membantu PMS Medan juga Untuk masuk Liga 1 Itu aja Amin Terima kasih Kebun mungah Terima kasih Terima kasih